Halo guys kembali lagi di channel saya Farhan Ananta kali ini kita akan membahas editing ya lebih karena editingnya sih bukan ke fotografinya kalau fotografi kemarin kita udah wah serius banget ya disana ya jadi kali ini kita akan mencoba mereplika hasil tamu apa namanya hasil foto dari kamera disposable jujur saya belum pernah pegang unitnya kamera disposable itu seperti apa tapi bagi kalian yang belum tahu kamera disposable itu adalah kamera film kamera analog yang punya mekanisme sekali pakai jadi setelah roll filmnya dicabut gitu dia tidak bisa diisi ulang pakai film lagi makanya itu dinamakan disposable kamera ya karena itu sekali pakai dan disini kita bukan maksudnya mereplika segala-galanya kita hanya mereplika hasil fotonya saja karena yang namanya kamera kamera analog itu kan feeling ya jadi ya bener-bener kamu mutu pakai feeling tapi kalau di kamera-kamera zaman sekarang kan enggak enggak gitu kita bisa lebih sedikit apa ya profesional lebih bisa mengatur segala-galanya cuman kalau disposable kamera itu full otomatis dan lain-lain lah nah tapi intinya kali ini kita akan mereplika hasil fotonya saja nah saya udah lihat-lihat di beberapa channel YouTube gitu ya hasil kamera disposable itu karakternya khas ya agak grainy gitu jadi warnanya agak pucat gimana gitu kalau itu khas kamera analog semua kamera film kayak gitu cuman kalau kamera disposable itu kan bukaannya cukup kecil ya F10 kadang F8 atau F10 gitu jadi ya enggak bisa efek bokeh itu enggak bisa backgroundnya ngeblur itu enggak bisa jadi mungkin cocoknya kalau kita mereplika hasil kamera disposable itu kita pakai HP aja nah disini saya akan pakai HP Nokia ya kalau bukan ini sih Nokia yang kemarin ini Nokia 320 kalau kemarin kan Nokia N73 saya akan pakai N73 saja karena itu hasil kameranya lebih bagus dari ini jelas nah cuman nanti akan saya edit preset di bukan Lightroom sih saya pakai Snapseed malah suka pakai Snapseed saya jujur aja nanti kita akan edit pakai Snapseed dan langsung saja ke aspek fotografi nya selamat menikmati Oke guys, itu tadi hasil editing saya ya di aplikasi Snapseed. Saya lagi agak terburu-buru nih mau ke kampus ya, nanti kita coba foto di kampus kalau belum ada dosennya ya, nanti saya edit juga, mungkin beda preset tapi masih pakai Snapseed, oke langsung saja ke fotografi. Terima kasih telah menonton! 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 Sangat bisa direplika Cuman gak akan mirip 100% Dengan yang otentiknya Yang orisinilnya Jadi Ya kita melatih kreativitas Sajalah untuk video kali ini Mungkin inti dari videonya Seperti itu Dan besok kalau saya ada konsep lagi Maaf ini videonya telat BTW Ini saya shooting video yang kemarin itu Yang tadi kalian lihat itu Itu seminggu sebelum Saya shooting penutupan sekarang Jadinya maaf kalau videonya agak telat Dan Kalau kalian Suka dengan konten-konten seperti ini Mohon untuk like Subscribe dan mungkin share ke teman-teman kalian Agar video ini juga bermanfaat Untuk teman-teman kalian Oke sekian dulu Dari saya Bye-bye